Halo teman-teman, lanjut lagi di Fable Dome, sekarang adalah tahun kedua kita ya Udah hampir habis guys, udah tahun kedua akhir nih Memasuki year ketiga Dan untuk kondisinya seperti ini ya, kemarin kita udah unlock cukup banyak resource Udah ada delapan tuh, kemarin udah empat ya Awalnya cuma empat doang, sekarang udah delapan Dan disini kita udah meng-unlock nobility Terus, jangan lupa nih World Map, kita udah bisa buka world map Kita coba ya Kemarin kalau gak salah ada satu misi Untuk mengirim satu messenger Mungkin gue kirim langsung ya Tuh, gue kirim satu messenger guys Oh, kalau kalian perhatikan di kiri Kemungkinan suksesnya 100% Oke, karena mungkin pertama kali ya Yaudah guys, sambil nunggu Aku mau pindahin dulu nih Farm kita kan masih ke P1 Satunya di kanan, kita pindahin kesini yuk Aku pindahin ya Speednya mungkin kali dua nih Aku bikin kali dua Gini guys, gini guys Nih, aku kasih carin gini Tuh Terus Kasih kayak gini Nanti farmnya disini Nah, mindahinnya kata kalian ya Gue udah baca nih Itu worker-workernya harus dikeluarin dulu Terus guys, attachmentnya ini Mesti dihapus dulu Jadi kita gak bisa langsung pindahin Kalau ada attachment tuh Baca tuh Gak bisa ya Jadi aku harus Bukan gitu Kayaknya gini deh Nah, gitu guys Kita hilangin dulu Attachmentnya Tuh Udah bisa ya Udah bisa di relocate Daripada bikin baru guys Rugi Rugi ini cuy Rugi kayu Jadi mending gitu Aku taruh lagi ya Itu pumpkin kan Kalau gak salah pumpkin sih Oke Begitu Kita kasih berapa sih tadi Dua orang Dua orang Ada event juga nih Kita ditawarin trading 40 plank 200 coin Boleh Boleh guys Ambil aja ya Taruh lagi disitu Jadi gitu guys Farming kita nanti bisa sampai 6 Bisa sampai 6 Kita Sediakan aja Jalannya sampai sini Tuh Khusus untuk area farming Terus untuk Tebang pohon guys Tebang pohon nih ya Oh, kayaknya ini udah bisa ya Nanti ditanamin sama mereka kan Disini Oke, sementara disitu dulu ya Untuk pohon-pohonan Kita juga harus ini nih Nambah rumah disini Iya, betul Tapi aku akan tunggu ini dulu ya One days remaining Wow Akhirnya sampai guys Kita sampai ke Fotara Nama orang yang memimpin Teritorinya tuh Ramu nih Dan disini guys Kita bisa milih nih Gimana cara kita Untuk Ini ya Mulai Berinteraksi sama dia tuh Apakah mau biasa aja Atau dikasih hadiah juga tuh 40 sayur Ini nih Kita masih banyak ya Oke Tuh Dan ternyata muncul kayak gini Temen-temen Ada happinessnya juga tuh Ada warna merah Sampai warna icu ya Dan kita bisa mengirim Sepai katanya Untuk mereveal Atau melihat ya Melihat hero-nya apa aja Army-nya apa aja Gitu gak sih Kayaknya gitu ya Disini ada mission Disini mengirim messenger lagi Kayaknya Ini bisa trading Dan informasi Untuk apa informasi guys Oke Setup rulers Katanya ada personality-nya Oke Paham Dan ada beberapa interaksi Membutuhkan Ini ya Relationship tertentu guys Misalkan nih Courting Jadi kita harus jadi teman dulu Oke Oke Paham Ini apa nih Gue lihat dulu ya Jadi intinya guys Kalau kita udah jadi friend Kita bisa melakukan courting Nah Ketika courting terjadi Kita bakal dapat ini skill Nih skill pasif nih Katanya nih True love skip Kocak ini cowok Jangan lah ya Ini cowok guys Wave Jangan guys Chapter 2 Meet cute Oh berarti gini Kita harus cari Princess Iya gak sih Ini cowok guys Jangan guys Kita harus cari princess Kesitu mungkin 100 ya Kita claim Sekarang apa nih Heavy sunrise Send a message Ke another ruler Oh udah bener Berarti kita kirim tadi ya Nanti kita kirim gift Ambil menunggu Guys Kita tambah rumah ya Gimana kalau gini nih Kita samakan aja Desainnya guys Di sebelah kiri Gitu Karena kenapa Nih Biar ini Biar ini tercover nih Untuk bagian kiri gitu Iya gak sih Boleh lah ya Untuk bagian sini Desainnya masih sama Belum beda guys Masih sama Harusnya gini ya Nih aku punya space 4 Di kiri sama kanannya guys Oke Tinggal aku tarik Jalan Kesitu Ya kan Mungkin rumahnya dulu ya Biar gak ini ya Biar rapi Biar rapi Maksudnya biar rapi guys Kita kasih rumahnya dulu Oh jalannya dulu kocak Jalannya dulu guys Jalannya disini Tuh Terus Satu lagi disini Oh sekarang mau spring nih Kayaknya nih Eh ini apa guys Kok aku tidak bisa Membangun Sesuatu Ini apa bang A single crystal shoe Oh Katanya ini Bisa di interaksi Menggunakan hero Yang mana kita belum ada guys Nanti 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 harusnya ada Ini apa nih Apalagi nih Kok misinya susah-susah guys Lihat 400 sayur 300 kayu 70 batu Nanti dulu ya Kita harus Ini nih Tambah dulu populasi Nanti aku bisa maksimalkan nih Tanaman-tanaman ini ya Oke oke Saatnya dimulai guys Misi menambah populasi Yang warna hijau ini Kayaknya ini ya Apa sih Range dari ininya ya Dari ininya mungkin ya Iya sih kayaknya guys Oke Aku taruh satu disitu Kita samakan ya Kita samakan guys Begitu Kita build Eh kurang satu Kurang satu bang Pendesiannya bang Oh gak bisa Gak bisa ditaruh Karena ini tempatnya Biba guys Sudah gak apa-apa Anggap aja Dia punya ini ya Punya Peternakan Biba Tuh gitu kan Oke itu dua Aku akan langsung Taruh berapa nih Satu dua Tiga empat 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 Taruh empat ya Oke Sudah empat Temen-temen Welcome Langsung nih welcome dong Oh ini udah kelar Discovered Wih ini Prince Agnes Yang kemarin Guys ini yang kemarin Oke oke Kita harus kasih dia Oh gak bisa Aku gak punya vegetable Oke Gak apa-apa ya Ini aja ya Oke Agnes Kita kasih Ini Lambaikan tangan guys Oh Dilambaikan tangannya balik Jadi mekaniknya gitu guys Kita kumpulin dulu ya Nanti kita kasih Hadiah Hei hei Yang jelas Kita harus Prioritaskan dulu Makanan Temen-temen Aku 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 gak punya lagi orang coy Terus ada festival guys Ambil gak Coba aja ya Festival pertama kita Dapat boost Meningkatkan happiness Terus ada World event lagi Apa tuh Oh Kita dikasih dari Orang tidak dikenal guys Dia ngelihat Kita gak ada makanan Dikasihnya banyak banget Wow Baik sekali Ini udah aku taruh di Di mana sih Disini aja Disini aja Yang langsung dimasukin kesini ya Nah itu tuh Langsung dipindahin tuh Rumah keduanya udah jadi Oh Aku belum taruh ini guys Belum taruh sumur Astaga Lupa lagi Nah sumurnya gimana nih Mau di tengah lagi Nah boleh Boleh guys Kita samain aja Hei hei Samain aja Gitu kan Nanti aku siapin lagi Untuk rumah berikutnya Eh di tengah ya Jalannya di tengah ya Oh iya di tengah cuy Nah kayak gitu Guys bener kata kalian ya Jadi mereka itu kan Semakin jauh dari tempat kerja Maka semakin lama nih Kita kan ngebangun disini Kalian perhatikan Tempat orang yang Tukang kuli bangunannya Itu kan disebelah kanan Jadi jauh banget guys Dia ini nih Ngambil barang disini Terus kesitu ya Tapi gapapa Kita kan cuma ngebangun ini Sekali doang ya Gak apa-apa kok Nah kalo yang kayak gini nih Jangan jauh banget Soalnya mereka bakal Kerja terus kan Oke sumurnya udah jadi guys Satu lagi Satu lagi Guys Tadi gua cek Ternyata Untuk hero itu Dari sini tuh Dari hero quarter Jadi kita taruh dong Taruh mana ya Disini aja ya Kita gunakan aja Space space kosong Kayak gini guys Di dekat tambang batu ya Kocak Ya udah gapapa Itu hero quarter Apalagi ya Yang belum kita bangun Oh kemarin Kayaknya ada ini Ada tempat ini guys Fisherman 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 Nih windmill juga tuh Udah kan lock Iya 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 Oke Fisherman Kita harus di Di water ya katanya Oke thank you Tutorialnya Tuh Kita harus taruh kayak gini nanti Oke oke Nanti dulu bang Dan akhirnya Big village Kita udah sampe Beach village Ini mansion keberapa ya Ketiga atau keempat Gatau deh Stone machinery Bakery Oke Untuk bikin Roti nih Kayaknya guys Untuk bikin roti Disini ada theater Theater Sama arena of trail Nantilah Nanti kita coba satu-satu Pertama Kita kelarin dulu ini Nanti aku mau bikin Fisherman ya Oh Satu lagi Your hero Has arrived Your hero has arrived Katanya Oh Ini guys Bisa dijalankan Coy Guys Bisa dijalankan Kita perintahkan Dia untuk Kesini ya Berarti ya Oh ini apa nih Open armory Oh Bisa Di equip juga Kocak banget nih Gimana caranya Langsung aja gitu Apakah Oh ini udah Oh gitu Cara equipnya guys Meningkatkan Damage Attack speed Health 3% semua ya Ini ada topi nih Kita ambil yang Damage Damage Nah itu tuh Topi ya Straw hat Straw hat guys Dia bisa ada 4 item ya 4 item Oke Tolong ini Di inspect Ini apa Ini apa sih The missing shoe Kita menemukan Sepatu yang hilang Ini sangat berharga Dan kecil Untuk mencari pemiliknya Mungkin susah ya Tapi Dia mungkin akan Berterima kasih Gitu guys Kita kembalikan Ke owner Dapat 10 nobility Dijual 200 Dikembalikan dong Oh Begitu Oke Itu kayak item-item doang ya Nah ini nih Gimana caranya ini Si Biba-Biba ini guys Aku tuh mau bangunin ini Tadi Foundation Tapi gak bisa Karena ada si Biba-Biba ini Gak bisa ya Kayaknya kemarin Ada lagi deh Nah ini Ini Apa nih Ruins Ada ruins Tuh guys Ruins guys Kalian bisa lihat Di dalamnya ya Batu semua Lucu juga guys Lihat Hero nya jad Gitu banget Aduh Ruins this cupboard Kita menemukan Oh Jadi kita bisa menemukan Item-item kayak gitu ya Dekorasi ini Wooden flower pot Oke Gitu guys Dia perlu makan gak Si orang ini guys Gak tau ya Dan dia ada levelnya loh Tuh level 1 tuh Gimana cara naikin level Gak tau ya Nanti dulu Oke Begitu dulu Untuk hero nya Aku akan taruh Fisherman dulu Disitu aja lah Jalannya dari mana bang Dari Dari sini Boleh deh Itu aja ya Set Set Lah gak Gak bisa guys Gak bisa guys Berarti Kita akan Puter dulu Gitu aja lah Gak apa-apa ya Kalau gak bisa dibangun jalan juga Yaudah Oh iya Cuma bisa gitu Oke Tidak apa-apa Guys Kita perlu buka gak Kotaknya Mungkin mereka ini ya Langsung bisa kesana ya Gak harus dibuka kotaknya ya Kayaknya bisa sih Cater 20 fish 30 hari Waduh Gak yakin guys Kita baru ngebangun loh Baru ngebangun Aku tidak yakin Ini bisa kelar Apalagi tempatnya jauh Nanti dulu ya Gak apa-apa ya Nah satu lagi guys Semua farmku sekarang Udah full Sudah full workernya tuh Semuanya udah full Malah storagenya yang kepenuhan Oh kita kebanyakan ini Wheat Gimana kalau kita Jangan simpan wheat Jangan simpan wheat Aku Aku uncheck semua ya Kita jangan Centang wheat Kita centang Vegetable Sama floor Nah betul Ngomong-ngomongin floor Kita udah bisa Untuk bikin floor Tapi mending Mending kesini gak sih guys Bikin bakery ya Mengubah Floor Menjadi bread Katanya Nah bisa sih Bisa aku taruh disini Aku pindahin dulu ya Aku pindahin dulu Messenger guild Kesitu Oke Kita taruh bakery disini guys Gak apa-apa guys Oke Aranya kesitu Udah gitu aja Welcome lagi Kita masih punya space 2 ya Cukup sih Ini untuk fisherman 1 Mungkin Sama untuk bakery 1 Masih cukup Nah ini udah mau kelar nih Tuh Liat guys Udah mau kelar Ada 3 kapal Berarti 3 orang ya Maksimal Oh betul 3 orang guys Aku taruh 1 1 dulu 1 disitu Dan nanti Satunya disini ya Guys Yuk Tambah rumah lagi yuk Ini kita Klaim dulu ya Aku lupa gak klaim Sorry Oh iya Misi guys Jangan lupa misi Iya ini kita terdistract ya Aku harus misi dulu Aku harus kirim Messenger Lagi ya Oh belum di assign Sorry Ini belum di assign Nah Kita kirim lagi Kasih hadiah ya 50 grand Oke Tuh Saya kasih grain Tadi Tadi mau ngapain guys Oh ini nih Bakery Bakery Kita tunggu Bakery ya Kita tunggu Bakery Tuh udah jadi guys Ada roti Di depannya Jadi mereka itu Ini ya Nih di belakangnya Dia akan Memanggang roti Disini dijual ya 2 jadi 1 No available Katanya Tuh baru datang Oke Lengkap ya Saatnya kita tambah rumah lagi Oh rumahnya Kebalik Aku harus bikin jalan Dari sini Jalannya disini Disini bang Nah Begitu Kita sejauh ini Masih rumah yang biasa Semua ya Rumah yang biasa Semua guys Belum ada yang baru Begitu Ini dipindahin berarti Ya kan Nah aku mau coba gini sih Kita coba gini guys Bisa gak gitu Tuh Bisa tuh Kita gak harus ini Gak harus penuh ya Kalau mau hemat tempat ya Oh Oke oke Paham sih aku Kalau gitu Jadi nanti kita bisa kombinasikan guys Ukurannya minimal segini nih Gak perlu sampai belakang Jadi bisa dipakai untuk Hal yang lain Menarik menarik Oh udah sampai guys tuh Udah nama tuh Langsung otomatis Available unit apa nih Peasant Vergeus Apa tuh Gak tau guys Give Agnes 100 grain Ambil Wih Sekarang ini berubah jadi log Tadi kan happiness doang Oh berarti kita harus Sampai situ ya Oke oke Mekaniknya Cukup menarik Ini kita bisa wave Bisa flirt Bisa ngegombal guys Nah Udah jadi nih Empat tambahan terumah baru ya Kapasitas kita 60 guys 60 guys Berarti aku udah bisa ya Untuk memenuhi Kayak Fisherman Tuh Fisherman satu lagi Oh ini aja nih Windmill Kita udah produksi Roti Tapi Bahan bakunya gak ada guys Chapter 3 The first date Guys Kita sekarang sudah Pacaran Sama si Agnes Udah batu lagi guys Udah lah Situ dulu Nanti dipindahin aja Itu windmillnya udah Next apa ya Sekarang questnya Semakin menarik Kita harus disuruh Membikin Flower Farm Itu dimana guys Dari sini kah Oh enggak Bukan ada sini Ini ada Ada tab baru guys Love Oh Gitu guys Ada tab khusus Bentar Bentar Nanti dulu Aku mau liat ini dulu Ini apa nih Mengirim 40 budget table Ambil Ini Oh Bisa gini juga guys Kasih 80 coin Kita dapat 2 orang baru Biar semakin cepet ya Nice Sekali Satu lagi Agnes Kenapa Agnes Ya berterima kasih ya Sudah mengirimkan Gift yang tadi guys Kita kirimkan ini ya Gandum Nah sebelum kesana guys Gue liat ternyata Untuk dapetin XP Kayaknya menggunakan Arena of Trial To gain Powerful experience Katanya Kayaknya dari sini ya Untuk meningkatkan XP nya si ini Si hero nya kita ini Harus itu kali ya Aku taruh disini ya Biar deket guys 15 plank Kita punya 19 Masih oke Oh Aku gak sadar Ada 4 orang yang nganggur Waduh Taruh dimana guys 4 orang yang nganggur Oke Berarti gini guys Bangun aja nih Stone masonry ya Stone masonry Kita akan memproduksi Stone brick Nah Ini mesti jauh cuy Mesti jauh Taruh dimana tuh Di sudut-sudut aja ya Nih yang kecil-kecil gini nih Masih bisa guys Dan itu Deket semua ya Dari rumah Rumah kita di sebelah kanan Semua tuh Oke oke Gue speed up nih Kita kelarin 1 2 Dan 3 Oke 1 udah kelar 2 lagi Nih bisa masuk sini 1 Ya kan Tuh 2 udah mau kelar Kita lihat gimana Si hero nya training Coba gue gerakin Terus How Pencet ini Oh gitu A great reward Await katanya Kalau kita bisa Menghancurkan Musuh-musuh nya Oh I see Gitu guys Wah Mati hero nya ini No 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 Dikejar guys Oh gak gak Hahaha Hampir mati guys Oke oke Kita tunggu dulu ya Kita tunggu ngeheal dulu ya Hehehe Gak jadi gak jadi Gak jadi guys Dikejar guys Udah stay disitu ya Mekaniknya gitu guys Mungkin gue tambah Atau kita ganti item Yang regen Ganti ya Biar regen nya cepet Oke Kita tunggu dulu The magic bean Apa tuh Ada seorang traveling merchant Yang menemukan magical bean Katanya guys Dan dia gak tau juga nih Ini buat apa ya Kita Buy 100 coin Kita beli aja ya Oh bibitnya Bibitnya guys Disuruh taruh Taruh dimana tuh Guys Taruh dimana guys Di Disini gitu Magical bean Kita baca dulu ya Setiap hari Dia bakal Tumbuh Semakin dekat ke 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 langit guys Oh berarti gini 220 hari Kita harus tunggu Dan kita bisa interaksi nanti Kira-kira dapet apa ya Sangat menarik Nah ini udah keliatan nih Fantasinya guys Ada giant bean Beanstalk Oke Udah kelar tuh Stunt masonry Tambah satu orang kesini Berarti sekarang Langsung Langsung ya Kita akan bikinkan Kebun bunga Untuk si Agnes Eh gak bisa juga guys Winter ini Mana bisa Gimana sih Kita taruh dulu coba ya Begitu 40 Sama ya Sama kayak gini nih 40 juga Nah paling gini sih Tuh Aku bikin kayak gitu ya Build Ternyata guys Kita perlu banyak plank sekarang Aku tambah ya Produksi plank Eh itu dimana sih Oh ini Produksi plank Kita disini Yaudah disitu dulu Disitu dulu guys Waduh ini Nge-gacha ini guys Kita bisa ngasih dia 10 nobility Tapi 50% Kemungkinan dapat 500 coin Ambil gak Gacha ya Kita gacha ya Wih Dapet cuy Dapet guys Nah itu bisa kita gunakan Untuk unlock Unlock kotak Kotak yang mana nih Aku belum tau ya Maksimalnya berapa nih Ini ada gunung nih Mungkin kita unlock ke gunung Nah ini apa nih Batunya Ada batu guys Waterfall Ada waterfall Gak bisa diapa-apain Yaudah Oke Aku baru ingat lagi Saatnya Kita leveling guys Leveling dulu gak sih Nah level 2 guys Ternyata begitu Mekaniknya Temen-temen Dan untuk Dapatin item-item Kayak gini Aku belum tau ya Dari mana Kita mau spawn lagi gak Web 2 per 7 Coba ya Coba ya Guys Coba ya Gak jadi guys Guys Banyak banget guys Fix Kalah kita Ih Masih diserang Mentang-mentang archer Bisa gak kita ngebangun Lebih dari 1 hero Wah Tidak bisa guys Agak susah nih Agak susah ya Nih harusnya ini guys Kita bangun baraks Iya betul-betul Nanti kita bangun baraks ya Oke berarti saatnya Saatnya kita bangun lagi rumah ya Minimal 3 rumah sih ini harusnya 3 rumah Lah ini kok gak bisa Apa nih Ada apa lagi nih disini Oh Oke Kita suruh hero kita kesitu dulu Kalau begitu ada pohon Ada pohon guys Interaksi dulu Sekarang udah spring lagi Royal territory Purchase 3 territory Tidak Mau Ada bob bark skin guys Disini katanya Dia adalah penjaga pohon yang tinggi tadi tuh Kalau kita berteman sama dia Katanya Pohon kita itu bakal 6 hari lebih cepet tumbuhnya guys Yang ditaruh ini ya Didekat lumber camp itu loh Kalau dipotong Kita dapat item Aduh Aduh Ya sudah Bifriend Kita bifriend dulu guys Oh sekali doang guys Gak bisa diinteraksi lagi ya Sayang sekali Rumahnya bisa gak ya Gak ya Guys bisa gak Hei masih bisa Masih bisa Rumahnya gue taruh kayak gitu Jadi anggap aja pohon ini Bagian dari rumah ini ya Keren banget ya guys Ada pohon khusus Kita lanjut temen-temen Nih Ini Sawmil kedua kita Yang Yang flower Astaga Aku belum kasih flower Oke Tersisa 2 orang lagi 2 orang Bisa kita taruh Kemana ya Belum ada sih Semuanya masih Ini ya Sudah full semua ya Ini aja kali ya Sementara guys Gimana guys Nih aku taruh lagi Tempat Kerja Tempat kerja Kuli bangunan ya Kuli bangunan Apalagi bang Fabling Food Lover Club Intinya kita disuruh Produksi 15 Roti Nah ini kayaknya bisa nih Bakery Bakery Flower kita banyak Oh Kita berbanyak Bakery aja Sementara taruh sini ya Nih aku taruh sini Itu dulu deh Gak apa-apa Bagusnya ya Kalau mau rapi nih Gue taruh bakerynya di tengah nih Ini kita pinahin ke kanan Bisa juga gitu Gak apa-apa Gitu dulu ya Ini kita Kita tambah lagi Para kulinya guys Biar cepet Oke Nih Jadi kuli kita ada 4 ya Makin cepet Oh Guys Gue lupa guys Sorry sorry Lihat Rumahnya Itu tidak terkena sumur Harusnya Aku ngebangunnya itu Sampai sini Ini bakery kedua kita guys Udah kelar ya Ternyata gak perlu dua bakery Udah kelar nih Ininya Produksi ininya guys Troti Santuy Santuy Tapi boleh aku tambah lagi ya Biar mereka makin seneng Tapi ini semakin tinggi Emang misi yang agnes Wih Kebun bunganya guys Guys Kebun bunganya udah jadi Udah jadi tuh Tuh ini udah dipanen nih 5 Kita perlu 100 Oh tulip guys Tulip itu yang gini Iya kan Dia random ya Astaga Random guys Gak apa-apa guys Itu bisa ditunggu Nah sekarang Kalau gue pencet ini Kita akan memasuki Memasuki Small Town Akhirnya ke unlock Jenis Orang baru ya Kita kan cuma pesan Pesan doang Nah ini ada komonor nih Ada kondominium Ini rumahnya kayaknya Townhouse Wih banyak banget Gampang guys Jalan baru Wow Banyak sekali Sebelum kesana Ini apa nih Ah ini misi baru nih Kita disuruh naikin Desirability 3 rumah K15 Nah itu gimana guys Gimana caranya Carang liatnya gimana Oh kayak gini nih Desirabilitynya 10 Gitu-gitu ya Oke oke Kita harus taruh dekorasi dong Wastagaru Taruh dekorasi Ah harusnya ini udah lebih sih Iya guys Udah lebih guys Mungkin gini Kita hancurin terus Taruh lagi Kita gak diakalin gitu ya Hihihi Ehm Aduh gimana cara ngancurinnya ya Nah ini Simple bench Destroyed Tuh Liat guys Langsung berubah dia guys Kocek banget ini game Nah taruh lagi Kita destroy Oh Oh Gak berubah guys Berarti aku harus Hancurin disini mungkin ya Nah gitu Dua Baru lagi Hihihi Diakalin kayak gini Hihihi Hihihi Diakalin kayak gini Kita dapat Hihihi 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 Oke temen-temen Sekini dulu ya The Game of Defable Dome Kita udah mencapai milestone Gak tau nih Ke 5 atau ke 6 guys Populasi kita udah 65 Terus kita udah Mengunlock militer ya Ada hero nih Hero sama tempat Trainingnya tuh Sama tempat training Dan yang paling penting guys Nih Kita Sekarang Udah pacaran sama si Agnes Kita udah bangunkan Kebunnya ya Tapi belum kelar guys Kebunnya Belum kelar ya Kita tinggal Nunggu panennya dulu Gitu guys Nanti di next episode Kita coba ya Kita coba lagi Bangunan-bangunan baru tadi Kayak militer tuh Yang baraks Terus ada rumah baru kan Untuk commoner Hih Menarik banget Sampai ketemu guys